Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Ada kabar terbaru yang harus diketahui pada hari ini Terkait ada dua larangan yang harus diketahui Oleh KPM, BKH, dan BPNT Ketika SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana BKH dan BPNT tahap 1 Di tahun 2024 Apabila sudah mulai diturunkan Para KPM, BKH, dan BPNT Ini benar-benar harus tahu Dua larangan ini Pada pencairan bantuan BKH dan BPNT Di tahun 2024 Yang tidak boleh dilakukan Apabila pencairan BKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2024 Apabila sudah dimulai Kira-kira dua larangan tersebut Apa saja yang tidak boleh dilakukan Oleh KPM, BKH, dan BPNT Pada tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Sebelum keinformasi Dua larangan yang tidak boleh dilakukan Oleh KPM, BKH, dan BPNT Pada pencairan bantuan BKH dan BPNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Ada informasi pertama yang harus diketahui dulu Oleh semua KPM Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan BKH dan BPNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan BKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan BKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan BKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan BKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan BKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya Akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan BPNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi Jumlah nominal yang akan diterima Kemudian informasi selanjutnya Yang telah dinantikan terkait Ada 2 larangan Yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BPNT Pada proses pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 di tahun 2024 Larangan yang pertama Ini adalah para KPM PKH dan BPNT Dihimbau untuk menyimpan kartu KKSnya sendiri-sendiri Dan dilarang bagi KPM PKH Untuk bantuan PKH dan BPNT Diambilkan oleh orang lain Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM PKH dan BPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dihancurkan oleh pusat Ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi potongan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian larangan yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Dilarang uang bantuan untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras atau obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan BPNT harap dipakai Untuk membeli yang bermanfaat Seperti untuk membayar SPP Bagi yang mempunyai komponen anak sekolah Ataupun untuk membeli seragam Dan bantuan PKH juga dipastikan Untuk membeli bahan kebutuhan yang bermanfaat Seperti bahan kebutuhan pokok Seperti buah-buahan atau sayur-sayuran Dan bantuan PKH dan BPNT Ini juga bisa atau boleh digunakan Untuk berobat bagi kategori lansia Yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya Dan itulah dua larangan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang harus diketahui Pada pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya